Kalian pasti dah tau lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian lah pikir lagi, download sekarang juga new PLN Mobile di Playstore ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa. Ini akan menjadi IPO terbesar tahun ini, dan perusahaan desain chip ARM merasa optimis. Perusahaan berbasis di Inggris ini yakin bahwa mereka memiliki dukungan investor yang cukup untuk mencapai target valuasi sebesar 54,5 miliar dolar. Melasih Routers, ARM saat ini sedang berbicara dengan para investor tentang tujuan yang bahkan lebih tinggi. IPO ini telah menarik sejumlah besar nama besar di dunia teknologi. Banyak diantaranya adalah klien utama perusahaan, diantara mereka yang berinvestasi adalah Apple, dan pesaingnya dalam ponsel, produsen chip Samsung, Intel, dan AMD, serta induk Google Alphabet. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa satu hal yang tidak akan terjadi adalah peningkatan jumlah saham yang ditawarkan. Ini karena perusahaan induk asal Jepang, Softbank, tidak ingin kepemilikannya dalam ARM menyusut lebih dari yang telah direncanakan. Keputusan untuk menaikkan kisaran harga sekarang diharapkan dalam dua hari ke depan. Tidak ada komentar dari ARM atau Softbank mengenai laporan ini. Beberapa investor tetap skeptis, menunjukkan perlambatan pertumbuhan dalam pasar smartphone. Namun, ARM mengatakan bahwa mereka melihat pertumbuhan yang kuat di masa depan dalam komputasi awan dan sektor otomotif. Hai elektrisen, delapan aktivitas yang harus dihindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. Satu, hindari membangun atau memperbaiki bangunan. Dua, menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik. Tiga, hindari bermain layangan. Empat, hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan balihu. Lima, hindari dan waspada mengoperasikan alat berat. Enam, hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya. Tujuh, hindari membakar sampah. Delapan, jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya. Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.